Hai bestie, selamat datang kembali di channel saya Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah beberapa kesalahan yang terjadi di kartun Upin dan Ipin part ke-8 Warna pada papan kayu berubah Pada episode Upin dan Ipin berjudul Opah Merajuk, Upin dan Ipin sedang ikut memancing bersama Tok Dalang Dia saat itu sedang memancing ikan yang sudah ditangkapnya oleh sebelumnya Nah sebelumnya terlihat jelas bahwa kayu lantai yang dipijak oleh mereka bertiga itu sebelumnya berwarna putih Namun beberapa detik kemudian, tiba-tiba saja papan kayu yang mereka pijak sekarang berubah menjadi warna coklat kembali Kenapa tiba-tiba saja berubah menjadi warna coklat seperti itu? Komen di bawah ya! Nomor 2 Ember menghilang Sebelumnya diperlihatkan ember itu tepat berada di belakang tok dalang Namun beberapa detik kemudian, tiba-tiba saja ember itu menghilang dan tak terlihat Bagaimana ember itu bisa menghilang? Nomor 3 Jam alarm tiba-tiba ada di meja Selanjutnya kita diperlihatkan Upin dan Ipin sedang tidurnya Saat itu tiba-tiba Upin bangun karena mau pipis Kita akan fokus dengan meja yang sebelumnya tidak ada benda sama sekali di sini Namun tidak memakan waktu yang lama tiba-tiba saja si Upin langsung mengambil jam alarm di meja itu Padahal sebelumnya nggak ada jam alarm di situ kalau kita diperlihatkan dengan jelas Bagaimana bisa ada jam alarm di situ? Nomor 4 Kursi Mei Mei tiba-tiba muncul Di nomor terakhir, diperlihatkan sebelumnya pada saat itu Mei Mei berdiri dan tidak ada benda di belakang saat dia berdiri dan berbicara Namun beberapa detik kemudian tiba-tiba saja muncul sebuah kursi di belakang Mei Mei Padahal sebelumnya kita diperlihatkan sebelumnya tidak ada benda di belakang Mei Mei Kenapa bisa ada kursi di belakang Mei Mei? Terima kasih telah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax